Ulit nikmatnya Ramadan serasa keliling Asia bersama Indomil kental manis. Gak jarang aku dapat banyak ide dari traveling, termasuk ide buat memulik resep baru untuk dicoba di rumah. Nah, kali ini ide menu dari negara tetangga yang jadi penyelamat saat aku harus bikin buka-buka bersama di sekolah anakku. Penasaran bikin apa? Ikutin ceritaku ya! Ya ampun adek, pasti lupa deh kasih tau mamanya buat nyiapin bekal bukber di sekolah nanti sore. Bikinin apa ya, yang simple tapi anak-anak juga suka. Oh iya betul. Aku mau buat kue kapit Malaysia dengan Indomil kental manis Swiss Choco aja deh. Adek kan doyan banget waktu makan ini di Malaysia trip tahun lalu. Teman-temannya juga pasti suka, karena gurih dan manis kayak kue semprong di Indonesia. Cara membuatnya. Kocok telur dan Indomil kental manis Swiss Choco sampai kental. Masukkan tepung beras, tepung sagu, dan garam yang sudah diayak. Kemudian aduk hingga rata. Masukkan margarin cair, aduk hingga rata. Panaskan cetakan kue semprong, tuang 1 sendok sayur adonan, dan panggang hingga kue matang kurang lebih selama 1,5 menit. Saat kue sudah agak kecoklatan, angkat dan segera lipat. Beri topping Indomil kental manis Swiss Choco, kemudian siap disajikan. Untung aku selalu sedia Indomil kental manis Swiss Choco di rumah, yang bikin semua hidangan jadi naik kelas, dan bikin semua hidangan jadi lebih terasa nikmat, creamy, dan lembut. Indomil kental manis lagi ada promo beli 6 saset gratis satu loh di toko terdekat. Tapi selama persediaan masih ada ya, jadi jangan sampai kehabisan. Dan ada juga kontes resep gak habis-habis, edisi Takgil Asia, yang berhadiah liburan keluarga dan THR puluhan juta rupiah. Untuk info lebih lengkap dan resep hari ini, kalian bisa cek di Instagram at indomilk.kental manis. Ulit nikmatnya Ramadan, serasa keliling Asia. Kita ketemu di resep lainnya ya. Nah ini kue kapit malaysanya udah jadi. Tuh, aku mau kirim ke adek buat dia bernanti di sekolah.